Karena keinginan kuat untuk bersekutu, jadi difungsikan juga sebagai rumah ibadah. Itu di sini dulu namanya Jalan Renggang, Kampung Renggang. Oh, perkampungan dulu, Pak. Kampung Renggang. Makanya awalnya namanya Gereja Renggang ini. Oh. Iya. Jadi ada beberapa kali perubahan nama. Jadi awalnya namanya dikenal Gereja Renggang. Gereja Renggang. Iya, kemudian sebelum ditetapkan atau bergabung dengan Gereja Toraja pada secara resmi berdiri Gereja Toraja tahun 1947, itu namanya Gereja Protestan Makassar. Oh, Gereja Protestan Makassar. Iya, karena sempat diaspora Kristen yang lain, orang Manado, orang Ambo juga bersekutu di sini. Jadi sempat ada, saya tidak tahu apa istilahnya, jadi sama-sama camang dari yang sekarang Gereja Emanuel. Oh, iya. Sempat begitu sebelum bergabung dengan Gereja Toraja. Setelah bergabung dengan Gereja Toraja tahun 1947, tahun 1951, posisi pintu utama rumah pada saat itu diubah. Dari, kan ini tembus. Oh, iya, menghadap. Oh, iya, iya. Tembus jalan, ini sungai Talo, dulunya. Oh, sungai Talo. Iya, dulunya Jalan Renggang namanya. Dipindahkan kumpul utamanya ke depan. Ke depan, iya. Dulu namanya Jalan Maros, sehingga namanya pun berubah versi ini menjadi Gereja Maros. Gereja Maros, oh, iya. Nah, dikenal Gereja Maros karena berada di Poros, Makassar Maros. Makassar Maros, oh. Kan dia berganti nama sehingga sekarang jadi Bawakaraeng, jalan Bawakaraeng. Oh. Iya, nantinya jadi Jalan Bawakaraeng. Ini beberapa kali berubah nama. Iya. Setelah menjadi Gereja Toraja, namanya menjadi Gereja Toraja Makassar Klasis Istimewa. Klasis Istimewa. Ya, namanya kita ada klasis pada saat itu. Iya, belum ada klasis-klasis lain, ya. Namanya kita lihat saja klasis istimewa. Kemudian itu nantinya resmi menjadi Jemaah. Saya sudah cekatkan dulu, kalau. Iya. Berubah menjadi Jemaah, Gereja Toraja Makassar bagian tengah. Itu setelah Mekar Tiga. Oh, iya. Boleh Mekarnya di mana-mana saja, Pak. Boleh mungkin, ya. Atau bisa saya sangat. Iya, boleh-boleh. Silakan, 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 Pak. Tidak apa-apa. Itu... Tidak apa-apa. Nah, tahun... Pada tanggal 28 Februari. Iya. 1964. Itu atas... Sidang Plenor Majelis Gereja, Pak. Itu... Memekarkan... Menjadi tiga. Tiga, iya. Jadi, Tiga Klasis. Jemaah, Jemaah, Makassar bagian tengah. Iya. Yang sekarang, iya. Gereja Toraja Jemaah, Makassar bagian utar, itu Ubang Tuala. Iya. Kemudian, Gereja Toraja Jemaah bagian selatan. Jemaah, Makassar bagian selatan, itu di Labu Angbaji. Jalan, Labu Angbaji. Jalan, Labu Angbaji. Jalan, Labu Angbaji. Iya, di belakang, Labu Angbaji. Lompat, melalui sidang plenor majelis juga, dibentuklah Klasis Makassar. Klasis Makassar. Iya, dari Klasis Makassar terbentuk, itu hari namanya KUK, Komisi Usaha Klasis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.